Hey hey, welcome to my youtube channel dan sebelum kalian tonton video ini jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya So, di video kali ini akan mengajarkan kalian ukulele fingerstyle lagunya A Thousand Years Buat kalian yang belum tau A Thousand Years free saya, kalian bisa klik linknya di bawah sini atau di atas sini Oke, sebelum itu mari kita samakan tuning dulu ya Sekarang kita mulai tutorial fingerstyle nya ya Saya tentukan part intronya terlebih dahulu Salamnya sekali lagi Balanya bentuk kunci G ya Strum, petik senar paling bawah Tuh, dua kali Lepas jari tengah Lalu ke E minor Strum Petik bawah lagi Dua kali Lepas, selunjuk Lalu C Petik paling bawah Lalu tambahkan jari tengah disini Petik atasnya Lalu pindah ke kunci D Oke, tapi tambahkan kelingkingnya disini Tapi tambahkan kelingkingnya disini Strum Lalu petik satu-satu dari sini Naik, jadi Seperti itu Dan lepas kelingkingnya Strum Like that Next Saya perlengkan sedikit ya G Petik Petik Lepas E minor Petik bawah Petik bawah Lepas Pindah ke C Petik Petik Pasang atas D Tambahkan kelingking juga Lepas kelingking Like that Next Sekarang kita mulai memasuki bagian verse-nya Saya jatuhkan terlebih dahulu ya Sampai sini dulu Saya ulangi sekali lagi Oke, setelahnya Ini di freka ketiga Disini Strum Sampai Sini aja Lalu petik Senar ketiga Senar kedua Gitu Dua kali ya Lalu strum lagi Ulangi Lagi Lalu Petik Petik Ini tambahkan Dari tengah Strum Lepas Seperti itu Saya ulangi sekali lagi Pelan ya One Two Three Tambahkan Like that Next Part berikutnya Part berikutnya Jadi habis terakhir yang Saya cantikkan terlebih dahulu ya Saya ulangi sekali lagi Like that Like that Pelannya Polanya hampir sama Cuma tinggal kalian tambahkan jari telunjuk di freka kedua Manisnya tetap ya disini ya Jangan dipindah Strum Strum Petik Petik Strum Petik Petik Strum Petik Petik Tambahkan lima Frek lima Strum Tiga Dua Duanya pakai jari tengah ya Gitu Saya ulangi lagi Pelan ya Setatu Strum Strum Lima Strum Like that Next Jadi habis terakhir yang Langsung saya coba kan terlebih dahulu ya Saya ulangi sekali lagi Pelannya Seperti bentuk E minor Tapi telunjuknya tidak usah ya Lalu sama kakadik Polanya Strum Sampai senar kedua Petik 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 Lalu Tambahkan frek lima dengan kelingking Strum Tiga Dua Turun Lalu Pindah ke Sini Hap Dua senar ini ya Strum Petik Petik Tambahkan manis Lalu Strum Dua senar Petik Petik Tambahkan tiga Lecet Saya ulangi ya Dengan pelan Strum Petik 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 Lima Dua Tambah Pas Tiga Lagi ya Next Oke Jadi habis part terakhir yang Ini mengulang lagi Dari verse yang pertama Sama Sama ya Masih sama Nah ini dia yang agak berbeda Saya tentukan terlebih dahulu Sampai sini dulu ya Saya ulangi sekali lagi Ini simple Yaitu kalian gak usah tekan apapun Gak usah tekan fregnya apapun Langsung aja Dengan pola yang tadi Strum Kosong Kosong Petik Dua kali Lalu yang ketiga Di tujuh Haap Freg tujuh Strum Petik 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 Sembilan Naik Pet Petik Petik Like that Saya ulangi dengan pelan ya Su Tujuh Sembilan Like that Next Oke Jadi habis part sebelumnya yang Part berikutnya Saya tentukan terlebih dahulu ya Saya ulangi sekali lagi Oke Pelannya Jadi habis yang Ke sepuluh Dan fret ke tujuh Tekan tiga senar ini Strum Dari sini ya Petik Petik Strum Petik Petik Lalu naik ke Ini fret sembilan Tekan semua Tetap tambahkan jari tengah disini Strum Like that Saya ulangi lagi Petik Petik Strum Petik Naik Ups Terlalu naik Maaf Oke Next Oke Sekarang kita masuk ke bagian Ref nya ya Saya tercontohkan terlebih dahulu Saya ulangi sekali lagi Oke Oke pelannya Ini bentuk kunci G Tapi yang jadi teluncuk Tekan semua Dan jadi tengah disini Frek tiga Strum Lalu lima Dua Petik Petik Lalu strum lagi Lima Lepas kelingingnya Dua Lepas kelingingnya Naikkan sedikit ya Supaya jarinya nyampe di Flat ke tujuh Hap Sini Strum lagi Petik Petik Turun ke lima Lepas kelinginnya Pindah ke kunci D Petik Senar ke Tiga Duanya langsung slide Like that Saya pelan-pelan lagi ya Lima Dua Maik Like that Like that ya Oke, next Oke, part berikutnya Saya contohkan terlebih dahulu ya Saya ulangi sekali lagi Pelannya E minor Strum Lima Lepas kelingking Petik Lalu Strum Lima Petik Lalu ketujuh Ini tetap ya Seklingkingnya ketujuh Strum Turun Lalu Hap Tinggal dua Jarinya aja Tiga Senar kedua dari bawah ya Bawah Saya ulangi sekali lagi Pelan Strum Lima Dua Lucu Strum D Like that Like that Like that Oke, next Oke, next Lalu berikutnya Cacat teman terlebih dahulu Saya ulangi sekali lagi Pelannya Strum Di Plak ketiga Sini bawah Petik 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 Dua Petik Petik Lalu Lepas semua Tiga Plak ketiga Senar kedua ya Bawah Tiga Bawah Like that Saya pelahankan ya Sekali lagi Lepas Diga Like that Next Oke, part berikutnya Saya catokan terlebih dahulu ya Like that Saya ulangi sekali lagi Like that Nah, pelannya Kunci D Disini Tuh waga Tambahkan jari Kelingking Di frek ketiga Strum Petik 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 Turun Dua Petik Petik Kosong Petik Lalu Seterah Down Up Down Up Down 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 Like that Langsung Saya ulangi sekali lagi Pelan Tiga Dua Kosong Down Up Down Up Down Like that Next Oke Jadi habis Part Sebelumnya Yang Dan akan Pulang lagi Dari awal ya Sama Nah Ini yang mulai Agak berbeda disini ya Saya cantokkan terlebih dahulu Disini Disini Like that Saya ulangi ya Jadi Tekan semua Tambahkan manis disini Setelah Petik Lepas Manisnya Lalu Tambahkan ke Periklima Petik Petik Sama kayak tadi Down Up Down Up Down Salah Sekali lagi Tiga Lepas Manis Dua Lima Like that Next Oke Setelah ini Kita masukin Bagian strumnya ya Untuk Mau Naik Naik Keterakhir Jadi habis yang Kita buat strum Seperti ini ya Bisa langsung Lihat di Patternnya Dan langsung Cara strumnya Ada Down 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 Seperti ini Langsung Saya tentukan Belang-belang G Down Up Down Up Down Down Up Down Ke atas Ganti Am C D Seperti itu Oke Itu ada di Di strum pattern Yang saya kasih Ini Itu kan ada Down Dalam Kurung Itu maksudnya Hanya untuk Pembukaan Aja ya Jadi berikutnya Langsung Down 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 Jadi contohnya Seperti ini Down 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 Cuma di depannya Yang down Dalam Gorong Terlebih Pertama kali C C Nah ini terakhir sampai apa aja Karena berikutnya serang ke bawah Mau ke part berikutnya Next Jadi habis terakhir yang D Berikutnya Saya catokan terlebih dahulu Like that Saya ulangnya sekali lagi ya Jadi habis yang Lalu Dan Pelannya Ini reket 7 Strum Petik 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 Strum Petik naik 9 Petik Petik Lalu 10 Dan di 7 Sini Petik Petik Naik Gini ya Lalu turun Ketengah And Naik kesini Freak ke 9 Jadi tengahnya di 10 Lalu petik satu-satu Like that Saya ulang sekali lagi ya 7 Strum 9 10 Jadi 7 Like that Next Berikutnya Sama ngulang Ini part terakhir ya Tapi Akhirnya gak beda Karena mau penutup Saya catokan terlebih dahulu Nah ini baru ya Endingnya beda 12 10 9 Disini Ini tekan semua ya Telunjuknya Jadi jangan ngawang Karena kalau ngawang itu gak kuat nanti Melengsi-melengsi Jadi Tekan Di Res 9 10 12 Seperti itu Terakhir Lalu turun ke kunci G Selesai Saya ulangi lagi Langsung ya Naik Lalu turun Done Oh That's my Kulanya tutorial Thank you for watching Dan jangan lupa Klik subscribe Dan Comment Lalu like video ini Oke Stay at home ya See you in next video Bye